All you need is a little bit of DNA, like spit or skin, and they can 100% clone you in a week. What is that thing? Yo, dude, something's wrong with it. Hello guys, welcome back to my channel. Perkenalkan nama aku, Sheryl Antoinette. Dan ini mungkin adalah video yang paling kalian tunggu-tunggu karena akhirnya aku ngebahas dark web lagi dari Parker dan Chester. Mungkin beberapa dari kalian udah gak sabar banget ya guys, karena ini katanya video yang lumayan paling serem dan paling aneh selama sepanjang episode dark web ini. So langsung aja kita mulai ke videonya. Jadi kali ini, episode ini si Chester nemuin web yang mana web itu bisa membeli seorang kakak. Akhirnya mereka mencoba untuk beli di web ini. Tapi Chester seperti biasa dia paling heboh soal hal ini. Dia bener-bener excited dan seneng banget karena pengen beli kakak. Karena udah selama ini tuh dia memang pengen banget punya kakak. Jadi ketika ada dark web yang menawarkan kakak ke dia, dia jadi ya seneng banget. Nah disini di web itu bilang kakak yang kamu akan beli itu akan sangat terikat sama kamu. Akan melindungi kamu dan dia bakal bikin kamu ada di bawah keteknya dia guys. Gak biarin orang lain deket sama kamu sama sekali. So reading the description on the site, it says your brother will bond with you, protect you, and nuzzle you tightly in the warmth of his armpit. He will never let anyone get near you again. Bro, why would you possibly want that? I never had an older brother bro. This is a great opportunity. Okay, well let's look at the profile. Nah web itu udah terkesan serem banget dong. Parker juga merasa web itu memang serem. Tapi kebalikannya sama Chester yang merasa web itu justru seru banget. Jadi kita memang harus beli kakak sekarang juga. Dan si Chester akhirnya melihat beberapa kesempatan dan beberapa pilihan dari kakak-kakak tersebut. Akhirnya mereka mencari beberapa yang cocok. Tapi si Chester malah milih yang paling serem yaitu Melvin. Nah inilah Melvin. Pas dibuka profilnya si Melvin itu serem banget ya. Karena terlihat ada kayak hobi-hobinya Melvin. Dimana Melvin bilang kalau dia itu suka banget gunting rambut kamu. Dan bahkan menelan rambut kamu saat kamu lagi tidur. Si Melvin juga suka mengunyah, suka musik dan juga suka teriak. Itu udah serem banget tapi Chester tetep suka aja. Akhirnya Parker menawarkan coba deh kita lihat pilihan-pilihan lain dulu. Kali aja ada yang lebih normal daripada si Melvin ini gitu guys. Nah akhirnya si Chester memilih yang namanya Doodles. Nah pas mereka pencet Doodles tiba-tiba kamu itu kayak ada suatu web yang keluar lagi. Dimana kamu itu bisa membuat diri kamu sendiri. Jadi si Doodles itu, kakak kamu itu akan persis banget sama kamu. Jadi kayak kembaran atau klonenya kamu. Bahkan disini tulisannya serem banget. Apakah kamu mau bermain dengan Tuhan? Dimana kita bisa membuat manusia kayak kamu. Tapi seremnya web ini bilang kalau dia tidak bertanggung jawab atas kecelakaan dan bahkan kematian. Coba guys. Dan Chester malah suka. Dia bayangin ada tiga Chester di dalam rumah dia dan dia bayangin itu bener-bener seru banget. Ternyata yang dibutuhkan dari web itu untuk membuat klonen atau kembaran kamu cuman kayak DNA kamu gitu loh guys. Seperti ludah, kulit, atau akar rambut. Dan dia bisa langsung klonen kamu dalam satu minggu dan klonen kamu akan langsung dikirim ke rumah kamu gitu guys. Itu serem banget kan. Disini Parker kali ini udah bener-bener gak mau. Kayak itu kan mempermainkan Tuhan gitu guys. Makanya dia gak mau banyak. Sampai akhirnya baru pernah di salah satu episode ini Parker itu sampai pergi. Jadi gak bener-bener langsung beli. Tapi Chester tetap mau dan akhirnya dia memutuskan untuk membeli dengan harga 2.866 dolar. Dan dia bilang itu gak mahal. Padahal dia pake kartunya si Parker untuk membeli si klon tersebut tanpa Parker itu tau guys. Nah sampai akhirnya si Chester itu mulai bohongin Parker. Bilang kalau misalkan anjingnya gigit tetangga nih di luar kamu cepet harus liat. Tapi sebenernya si Chester punya rencana. Uh yeah the dog got out. He bit the neighbors. I think they're gonna sue. What? Yeah it's really bad. And you just let this happen? What do you mean? Do you. Okay I got some of Parker's DNA. I'm gonna take you to the mail. Si Chester itu mau mengambil DNA-nya Parker dari minuman Parker. Jadi dia itu gak mau ngebuat klon si Chester. Tapi si Chester pengen kasih surprise untuk ngebuat kembaran si Parker guys. Nah saat dia udah mendapatkan air liur dari si Parker. Tapi pas dia mau kirimin itu ke pos. Tiba-tiba dia itu terjatuh. Dan minuman dari kekap yang ada ludahnya Parker itu malah kejilat sama anjing dong guys. Jadi ludahnya si Parker kecampur sama anjingnya dia. Tapi si Chester gak peduli sama sekali. Chester tetap aja langsung kirim kayak itu gelas yang isinya ada ludah anjing dan Parker. ke kantor pos untuk segera dibikin klonnya atau kembarannya. Sampai beberapa minggu akhirnya paket itu udah dateng. Dan Parker masih gak tau apa-apa. Dan bahkan akhirnya Chester bilang kalau dia punya surprise buat si Parker. Nah tiba-tiba si Parker itu shock banget karena ada box tulisannya klon. Dan Parker akhirnya tau kalau Chester itu membohongi dia. Dan bener-bener bikin klon itu gitu guys. Dan si Parker bener-bener kaget juga kalau klon yang dibikin adalah klon si Parker. Tapi si Parker juga kasian gitu guys. Nah klonen dia atau kembarannya dia kok dimasukin ke dalam box. Nanti kan gak bisa nafas gitu guys. Akhirnya pas dibuka mereka kaget banget karena kayak ada sesuatu dalam plastik yang goyang-goyang. Yang bergerak tapi wujudnya gak kayak Parker sama sekali gitu guys. Wujudnya itu bener-bener serem banget. Dan akhirnya Chester mengaku kalau ludahnya Parker itu kecampur sama anjing. Makanya wujudnya seperti kombinasi antara Parker dan anjing dong guys. Nah disini si Chester malah udah gak mau tanggung jawab. Karena dia merasa serem banget sama kombinasi antara Parker dan anjing tersebut guys. Nah si Chester udah pingin ngebuang anjing dan kombinasi Parker itu. Tapi Parker suruh Chester bertanggung jawab karena dia yang sudah melahirkan makhluk tersebut. Sampai pas mereka lagi ribut si klonnya itu malah ngilang gak tau kemana dong guys. Ternyata si klonnya itu abis pecahin piring dan kayak ngumpet di bawah meja gitu. Dan gayanya bener-bener kayak anjing. Tapi disini aneh banget guys. Parker merasa kayak anjing ini kayak anaknya dia sendiri. Karena ada DNA dan darah dia di dalam sana. Dia merasa gitu guys. Jadi serem banget kayak si Parker mulai suka sama si anjing ini. Dan bahkan namain dia Parker Junior. Disini Chester mulai panik guys. Karena melihat si Parker kok kayaknya mulai seneng sama si Junior. Dan menganggap si Junior itu seperti anaknya. Dan bahkan genong si Junior dan kandangin Junior untuk tidur. Besoknya Junior akan bobo di kamar Parker. Tapi Parker mau nyiapin kamar yang baik dulu untuk si Junior ini. Bahkan tiba-tiba saat si Parker mau ngambil minum untuk si Junior. Si Junior itu bisa ngomong ke Chester. Ngomongnya pake bahasa manusia. Dan dia bilang. Aku mau kulitmu. Oh my god. Jadi kalau misalkan ini agak serem ya guys. Kayaknya tuh friend ini rada-rada posesif. Dia maunya tinggal sama Parker aja. Dia gak mau Chester ada di sana. Jadi dia kayak pingin memakan kulit si Chester. Nah dia kayak ngamuk juga disini. Nah si Chester langsung ngadu ke Parker atas apa yang terjadi. Tapi ketika si Parker yang abis ambil minum kembali ke sana. Ternyata si Junior tuh baik-baik aja. Jadi kayak berpura-pura gitu loh. Kalau Junior di depan Parker. Junior tuh baik banget. Sampai akhirnya mereka memutuskan untuk tidur semua saat itu guys. Tapi tiba-tiba si Junior kayak teriak-teriak gitu di basement. Tertangkap di CCTV. Bahkan dia tiba-tiba kayak ngamuk. Mau keluar dari kandang. Tapi tiba-tiba kandang kebuka dong sendiri. Dan si Junior langsung keluar. Dan tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Dia menuju ke lantai atas. Dan bahkan Junior langsung menuju ke kamar Chester. Seolah-olah dia udah tau kamar Chester dimana gitu guys. Dan bener aja dia mengais-ngais pintu Chester. Membuat Chester kayak kebangun. Tapi untungnya pintu kamar Chester itu dikunci. Akhirnya Chester mencoba untuk membuka pintunya. Tapi gak ada apa-apa ternyata guys. Eh si Junior ternyata ngumpet di kamar mandi gitu guys. Dan... Malam ini adalah malamnya. Si Junior ngomong gitu. Tonight is the night. Kayak apa yang akan terjadi gitu guys. Tapi Parker yang kebangun merasa si Chester yang melakukan ini ke Junior. Ngapain si Chester bawa-bawa Junior ke atas. Padahal Junior itu lagi tidur. Dan akhirnya si Chester kasih tau apa yang terjadi. Tapi Parker gak percaya. Akhirnya Parker mencoba untuk balikin si Junior ke kandang. Dan juga dikunci kandangnya pakai rantai. Supaya si Chester puas gitu loh. Gak mengada-ngada. Dan supaya Chester gak ketakutan. Akhirnya mereka pun tidur lagi. Dan ketika beberapa saat. Si Junior tertangkap CCTV lagi. Kayak deja vu ya guys. Dimana si Junior itu mencoba untuk ngamuk lagi. Dan bahkan Junior bisa kembali keluar dari kandangnya. Walaupun kandangnya itu dirantai gitu guys. Dan Junior kembali langsung naik ke atas. Untuk kedua kalinya. Bahkan si Junior kembali menuju kamar Chester. Tapi si Junior kayak tau kamar Chester itu dikunci. Jadinya dia coba untuk kayak mundur ngedobrak. Mundur ngedobrak kamar Chester. Sambil kayak teriak-teriak gitu guys. Jadinya dia coba. Junior itu berhasil mendobrak. Dan masuk ke dalam kamarnya Chester. Dan langsung menyerang Chester. Disini Chester langsung teriak-teriak dong guys. Dan akhirnya itu semua membangunkan Parker. Parker pun mau belain si Junior ya guys. Karena dianggap si Chester itu ngapain gitu guys. Tapi ketika Parker datang. Junior langsung kabur ke bawah. Dan langsung keluar dari rumah. Disini Parker merasa sedih banget. Karena dia merasa Junior itu udah seperti keluarga dia. Karena selama ini dia merasa dia gak punya keluarga. Tapi kenapa Chester itu terlalu jealous sama dia. Dan membuat Junior akhirnya kabur dari rumah. Jadi sampai sekarang si Parker juga gak percaya sama Chester. Dan masih percaya sama si Junior ini guys. Dan bahkan Parker masih merasa kalau Chester itu memang gak suka ngeliat dia bahagia. Kita mendapatkan keluarga yang baru. Akhirnya mereka setelah kejadian ini mencoba untuk ke Duckweb yang awal lagi. Dan bilang kalau harus ngebuang aja DNA campuran Parker. Karena itu udah kecampur sama anjing. Dan itu akan menghasilkan sesuatu yang serem gitu guys. Tapi si Duckweb itu malah bilang. Kalau kita masih ada banyak sisa DNA kamu. Yang mana kita bisa bikin clone kamu kapan aja. Dan langsung kita kirimkan. Yang mana mereka kayak langsung terikat sama Duckweb tersebut. Dan DNA dari Parker dan anjingnya gak bisa dibuang oleh Duckweb tersebut. Makanya hati-hati ya guys. Kalau bermain di situs-situs seperti ini. Kalian harus hati-hati banget. So sekian dulu Duckweb mengenai clone ini. Kalau kalian mau aku bahas lagi tentang Parker dan Chester. Karena aku menemukan sesuatu lagi tentang Parker dan Chester. Ada beberapa kalau kalian masih mau komen di bawah ini. Supaya aku bikin series kembali tentang Parker dan Chester. So sebelumnya terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata. Soal pengucapan. Soal sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.